Saya lupa abis tadi tentang Yesus mencuci kaki begitu Belajar Yesus mencuci kaki, siapa Yesus, siapa kita dan sebagainya Selesai, abis tadi Dia mengatakan, tolong buka sepatu Ini anak-anak muda semua kan, semua-semua buka sepatu Buka sepatu, satu-satunya belakang Mari kita berdoa Seperti kita berdoa itu kita dengar seperti ada orang yang bergerak di depan kita Atau sukanya, ada orang masu Kita berdoa, dalam nama Yesus, amin Wah, ember Anduk Ember, anduk, ember, anduk Nah, pemimpinnya mengatakan demikian Tuhan Yesus mengatakan, kita harus sebagai seorang pelayan Di sini tidak ada pelayan, siapa yang menulai Tidak ada pelayan, siapa yang menulai Jadi, Pak Iman Satusor, Ibu Layar di sana Saya ingin di samping dia, lalu orang Jakarta di samping saya Lalu mulai memilih orang-orang yang dari tempat-tempat lain berbeda-beda di sana Pak Iman Satusor, yang pertama berlutut di kaki saya, cuci kaki Mencuci kaki saya Wah, saya benar-benar, saya benar-benar, ini enggak benar, ini enggak benar, saya tarik bakal ya Bagaimana ini, pemimpin saya hancur, kaki saya benar-benar Nabi, itu orang-orang yang sudah bekerja hari ini Orang-orang yang sudah bekerja, saya menangis, lama sekali Teman saya orang-orang yang akan menangis, lama sekali Nangis dari jam 11, sampai jam 3 sore Jadi, makanan siangnya itu sudah tersedia Bis yang jemput dari surga yang sudah datang, menunggu ini Lalu, akhirnya, pemimpinnya makan di cukupnya Sudah berbobat, orang nangis, orang-orang yang sudah berbobat, orang-orang yang sudah berbobat Kita masih menunggu ini, ini makanan tidak ada yang makan, ini bis sudah datang Oke, yaudah, selesai Selesai mengalami yang saya, bagi saya, itu satu, kelahiran baru Bukan ciptaan baru saja, ini dilahirkan baru oleh Roh dan Kristus Saya baru dengar cerita, pulang ke malam Saya baru dengar cerita orang di Surabaya itu Supirnya, malam sebelum dia terdijemput, itu mimpi lihat salit merah Jadi, supirnya, lihat nih, bisa diberikan Dia datang juga anak-anak Surabaya, SMA, SMA ini Pulang, diinciri sama anak-anak SMA Yang anak-anak SMA ini, baru bangunan Rohan ingat Baru melalami kejamaat Rohan, inciri Pertobat, ini supirnya, bertobat, terima Yesus Dia mengatakan, kemarin, saya mimpi ada salit merah Ternyata, ini dijajari Nah, itu tahun 17-17 Nah, saya sejak bangunan itu, pembangunan itu Kelahiran-kelahiran itu, pengalaman new birth itu Mengingat saya, saya sendiri Berapa tahun saya mulai, saya tidak tahu Apa yang saya tahu adalah Tuhan setia Saya pernah setia, itu itu maksud saya Saya tidak ada, tapi Tuhan ada Saya rumah, tapi dia kuat Saya sementara, tapi dia selamanya Tempat saya semua indah Rumah saya padah, itu semuanya sementara Tapi dia selamanya Nah, itu tujuh setiba Lalu saya dimanggil Untuk mulai ke Tuhan Sampai sekarang, saya melalui Tuhan Lalu anak saya dimanggil Untuk mulai ke Tuhan juga Di Indonesia Hanya satu, hanya satu kemungkinan Yang saya lihat dengan anak saya Pergi ke Indonesia yang lain Mereka dua kerja, double income Lulus yang UT Austin Lulus, langsung dapat pekerjaan enak sekali Hanya satu Adalah mereka mendapatkan yang lebih baik Begitu saja Ini dapat kekuatan, gaji bagus Sudah bagus tadi, pekerjaan Kemungkinan bisa berkembang bagus Tapi mereka tinggalkan semua ini Pergi ke Indonesia Kena demam berdarah, masih tinggal di sana Hamil, mau pulang ke Amerika Tidak berlaku Kalau sudah dilahirkan di Amerika Kita punya anak, kita selalu pulang ke Indonesia Lebih baik kita pulang ke Indonesia Saya pikiran saya yang biasa Adalah Rasanya di sana lebih baik Di Amerika bagus Wonderful Tapi ada yang lebih baik Nah, hanya kompetensi saya, hanya begitu Nah, kalau misalnya anak saya yang keluar Pertama ketiga Dia juga dipanggil Maybe the same thing Kalau dipanggil just missionary Maybe there's many things Karena semua di dunia ini Hanya sementara Bagus Punya uang banyak bagus Tapi bukan yang terbaik Punya pelayanan Punya rumah Punya semuanya Punya semuanya Bagus Tapi bukan yang baik Nah, yang terbaik itu Yesus Kristus Yang terbaik Yang terbaik untuk damai Kristus Memberitah di hatimu Dan bersyukurlah Yang terbaik untuk perkataan Kristus Diam dengan segala kekayaannya Di dalam kamu dan kamu bersyukurlah Yang terbaik adalah Segala sesuatu yang kamu lakukan Dengan perkataan dan perbuatan Lakukanlah semuanya Dalam nama Yesus Kristus Sambil Mengucap syukur Ini terima Tuhan yang bisa Mau bergerja Berorganisasi Mau cari dana untuk bangun gereja Mau cari dana untuk memulai sekolah Mau cari dana untuk memulai satu rumah sakit Dan sebagainya Dan sebagainya itu bagus Tapi jangan lupa Yang terbaik adalah Yesus Kristus Karena Tuhan Yesus Kristus Itulah yang menjadi kekuatan Dan sumber segala Andunggara dan berkatan Mengapa kita bersyukur? Karena kita menerima Kenapa kita bersyukur? Tuhan Yesus selalu mengapa bersyukurlah Kenapa kita bersyukur? Karena kita menerima Kalau kita tidak menerima Untuk apa kita bersyukur? Nah kita terimanya apa? Kita menerimanya Adalah Tuhan yang memberi segala sesuatu Kita terima Tuhan kau memberikan kepada aku hidup Aku terima Itu hidup yang baik Tuhan kau menerima aku Memberikan kepada aku pengakunan Dan itu aku terima Tuhan kau menyiapkan Satu kehidupan yang kekal Di sebelah sana Saya menerima dengan Iman Satu hari saya akan pergi ke sana Dan berjumpa dengan Iman Saya terima Waktu saya menerima Waktu saya menerima segala sesuatu Saya bersyukur Saya lebih bahagia daripada Segala sesuatu Orang yang mempunyai semuanya Dia punya ini Punya gedung banyak Punya uang banyak Tabungan sampai Billion dollars It's fine I'm happy for them Tapi yang saya dapatkan Saya tidak bisa sampai dengan yang lainnya Karena saya dapatkan yang terbaik Yang saudara dapatkan yang terbaik Oleh sebab itu Dari orang yang bersyukur hatinya Penuh dengan suka cinta Dan suka cinta itu tidak bisa Diambil lagi Karena sudah milik pribadi Dan milik nyata Tidak bisa diambil lagi Orang yang bersuka cinta Di dalam layanan itu Bisa endure Karena banyak orang Melayani sepuluh waktu Tidak bisa endure Selagi Karena apa Suka cinta saya Di dalam layanan ini Dulunya Habis Tidak ada lagi Tensinya itu Sudah kering sekali Oleh sebab itu Kehilangan endurance Karena suka cintanya Jadi saya baru berdapat dengan tim Di gereja kami itu Ada dua orang lagi Saya selalu bertanya kepada dia Atau dia bertanya kepada saya Bagaimana kamu bisa terus sayang Dengan istri Saya ibu dulu 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 Saya bilang Saya caranya adalah Saya kembali ke cinta sendiri Kita pacaran berapa? Kita pacaran waktu itu tahun berapa? Kamu lupa Saya juga lupa 8 8 8 8 6 Sekarang Sekarang Kita mulai Kita mulai Jadi kalau misalnya Dalam keadaan yang sudah Mulai rasa Saya ini kok kurang sayang sama dia Ya Saya pulang ke 8 6 Kira-kira Karena waktu itu Saya tidak punya Mobil Hanya punya sepeda motor Nah kalau sepeda motor saya Usap Saya naik sepeda Dia selalu dijumpai mobil Pasti ada sepeda mobil Itu sudah bagus Nah Saya naik sepeda Waktu kita pacaran Saya mau sama dia Kumpulan sama Apno Apno Itu sepeda Dia bilang Enggak Saya pulang sama Naik sepeda Gak apa Wah itu cinta semula Itu ya Gimana aku ketahukan cinta semula Kepada data Go back to Forget experience Bagi saya Itu saya kembali ke 79 Waktu 79 Januari Itu cinta semula Saya ketahukan Begitu Indah Nyata Dan Personal Bagaimana cinta Saudara bisa Endure Saudara harus Ingat dulu Waktu saya Menerima Yesus Pertama kali Itu bagaimana Itu motivasi saya Untuk Harus terus Melayani Sampai nanti Tuhan Yesus Mungkin saya pulang Saya dengan Tanda mengatakan Tuhan Saya sudah siap Tuhan mengatakan Saya sudah siap Tuhan Let's go home Tuhan Saya nanti akan ceritakan Saksikan Tuhan biasa Di session Tram Yang malam nanti Bagaimana seseorang Tuhan Tuhan Kisus Memberitahu Dalam hati Karena untuk itulah Kamu telah dipanggil Menjadi satu tubuh Lalu Kehubungan terakhir Dan bersyukur Jemaat Airek Torod Hendang Padahal Sajah Kristus Memberitahu Dalam hati kalian Karena untuk itulah Kalian Telah dipanggil Menjadi satu tubuh Kerejaan Dan bersyukur Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu gendak Tuhan di dalam kehidupan kita Wah kalau damai Tuhan memerintah di hati kita Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita Kita selalu berkata kepada teman-teman The Lord be with you Tuhan beserta kamu Lalu kalian jawab, juga beserta dengan kamu Itu bagaimana bisa tahu Wah kita bisa tahu kalau damai Tuhan ada di hati kita semua Jawabannya sederhana Karena peace atau ideal yang kita bicarakan itu adalah tied together Bind together Security together Jadi saudara mau ada damai Tuhan yang memerintah di hati saudara Saudara harus tied together Karena dia itu adalah elektriknya, powernya Supaya kita bisa punya damai Kedamaian Tuhan yang memerintah di dalam hati kita Itu menambahkan tenaga Memberikan kita encouragement Menjadi guidance kita, menjadi sustainer kita, menjadi drive kita di dalam pelayanan Karena dia yang the only provider Asosian kata jamai istitus memberintah atau rules Itu kata aslinya adalah seperti referee atau untie atau wasit Tadi ada pertandingan disana, ada orang yang disini mengatakan oke itu salah Oke kamu vote Ketika kita lihat ada pertandingan disini, oke vote Ada maksudnya itu stop main karena ada kesalahan Nah itu maksudnya damai Tuhan seperti wasit Seperti referee yang memerintah di dalam kehidupan anda Ada seorang yang survey 700 orang mengatakan apa yang merasanya kamu ingin capai tapi semalu tidak bisa dapat begitu Kamu ada keinginan untuk mencapai itu, meminta itu, tapi rasanya kok sulit dapat Lalu dari 700 survey yang lucu adalah mereka ada list, saya kasih kalian list 4 yang top aja, 4 yang top Yang pertama itu happiness Selalu mendapatkan happiness, gak bisa dapat Yang kedua itu uang Harap bisa punya uang lebih, punya uang lebih, tapi gak bisa dapat Lucu sosial, hubungannya adalah kita pikir kita punya uang supaya mendapatkan happiness Tapi itu udah gak dapat Yang ketiga, karena tidak ada happiness, rasanya uang selalu kurang, makin banyak uang Yang ketiga, freedom makin sedikit, lucu Makin kaya, makin tidak lepas, kenapa tugas tanggung jawab makin besar Yang keempat, peace Yang keempat, peace Nah ini yang saya bicarakan Orang harap bisa ada damai lebih besar, tapi tidak mendapatkan damai Lalu penulis ini mengatakan demikian The biggest challenge, lack of clarity about who I am and my purpose Kenapa kamu gak ada damai Karena lack of clarity Siapa saya Dan tujuan saya Lalu dia usul disini Dia usul, ini usulan dia Anda tidak perlu menunggu Anda tidak perlu menunggu kapan masanya untuk mendapatkan kedamaian Tidak perlu tunggu Anda hanya perlu berkomitmen untuk being at peace Atau dalam kedamaian Dan membangun praktek sehari-hari Yang akan menunggu Anda dalam komitmen tersebut Wah, itu sudah yes sepertinya bagus sekali Anda tidak perlu menunggu kapan masa damai datang Kalian hanya biasakanlah Biasakan training yourself Supaya bisa mendapatkan be at peace Begitu, ini usulan dia Repotnya adalah kita sebut Tidak akan jalan Kenapa the peace of Christ Damai Kristus tidak pernah rule in your heart Tidak bisa menjadi wasit atau empire didapatkan Semua ini ku katakan kepadamu Supaya kamu beroleh Damai sejahtera dalam aku Yesus mengatakan Semua ini ku katakan kepada kamu Supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku Lalu Yesus mengatakan Dalam dunia ini Kamu akan meneritkan Dalam dunia ini Ada kemanyai Dalam dunia ini banyak sekitar Tapi jangan kuatir aku sudah mengalami dunia Yohanes 16 dan 35 Lalu Ephesus 2 dan 14 Ini perkataan Paulus mengatakan Demikian ini agak sedikit unik Tapi spesial dia mengatakan Karena Dialah Damai sejahtera kita Paulus mengatakan Karena Yesuslah Damai sejahtera kita Bukan konsep Being at peace Tapi the person of peace Itu adalah damai kita He is our peace Dia adalah damai kita Itu kemarin yang kita nyanyikan Sorry sekali Jesus is the song of life Jesus is the song of joy Jesus is Itu bisa kondik saja The being To be The song of love Jesus give his song Bisa katakan Jesus give his peace Jesus give his hope To me Itu dia The peace of Christ Rules in your heart And be thankful Itu poin yang pertama Poin yang kedua adalah Mendaklah Perkataan Kristus Diam dengan segala kekayaannya Di antara kami Perkataan Kristus Hanya satu-satunya Didapatkan di kolosif Di tempat ini Semuanya lain adalah Firman Allah Firman Tuhan Tetapi ini adalah Perkataan Kristus Diam Di dalam Kamu Dan Diam dengan segala kekayaannya Di dalam Kamu Nah sesuatu yang Kata diam dengan segala kekayaannya Itu adalah seperti ini Saya Dua-tiga hari yang lalu Itu pergi Namanya saya gak bisa A A A A A A A A A Nah saya cari di Everytmd Itu rumah yang kecil Bisa tutup orang Karena saya mau dileksi Saya rasa sama istri Sampai saya siap-siapin ini Karena kalau nih Keksis itu terlalu sibuk Banyak Urusan Tidak Code untuk bahan-bahan Code baik ini saya gak Terlalu siap Saya cari tempat Lalu saya bisa tenang Dapat Namanya rare Fine Ratu Queen Pas Kalau Dia ambil Dan Kurang sekali Jadi saya beli Dua hari Oke saya cari Hostnya juga super host Katanya Yang very big heart Saya kesana Saya gondang rumah Saya lihat Di rumah tempat ini Ada sungai Ada suasana yang baik Dia siapkan Welcoming Flowers And welcoming food Di sana Maple syrup Local maple syrup Saudara I feel at home Ini dia Perkataan Kristus Dia Dalam segala Ketakannya Dia tak Waktu Perkataan Kristus Dia datang Yesus Menatakan I feel at home Di dalam kalian Saya mau tinggal Di dalam kalian Dan memberkati kalian Sehingga kalian bisa Persyukur Dalam nama Yesus Nah So, sebenarnya Waktu kita masuk Ke rumah Itu Saya lihat ada tempat tidur Yang bersih Saya lihat ada meja Yang enak dimakan Dapur di sana I feel at home Besoknya Saya sama istri saya Lelik-lelik Tempat lain Istri saya mengatakan Pulang aja Tidak di rumah itu Mengapain kita jalan-jalan Lihat tempat lain Di rumah ini Sudah cukup bagus Pemandangannya Jadi kita pulang Hanya apa Duduk di sana Dengan musik Saya siapkan Kota saya I feel at home Jangan sepuluh Hosef yang mengatakan Kalian boleh sampai Jam satu Semuanya sudah siap Tidak pulang pulang Tunggu sampai jam dua belas Belum pulang Karena apa I feel at home Bisa tidak Berdata Berdataan Kristus Diam di dalam kamu Dan tinggal di dalam kamu Sehingga kamu dengan segala ikmat Wisdom Sehingga kamu dengan segala wisdom Mengajar Mendegur Seorang yang lain Sambil menyajikan masmur Dan puji-pujian Dan nyanyian rohan Bisa ya Sudah saya ditegur Saya masih bisa menyanyi Bermasmur Oh bisa Kalau perkataan Kristus Diam dengan segala kekayaannya Di antara kita bersama Bisa Ada penatua Teman yang akan boleh Saya kasihatkan kamu Jangan cepat-cepat Marah ya Karena Revolusi dulu Bikin dulu Tarik nafas dulu Perkataan yang mau marah Tidak jadi luarkan Yang ditegur Berterima kasih Karena Perkataan Kristus Kaya Dia Yang ditegur Sesudah itu Bersama-sama Memuji Tuhan Bisa Tadi seharusnya Seharusnya Kalau dimarahin sama orang Ditegur sama pendeta Dan Majelis Seharusnya Saya minta syukur Tapi kok Tidak Karena Perkataan Kristus Diam dengan segala Kekayaannya Di antara kamu Sehingga Kamu dengan segala Hikmat Bisa mengajar Dan mendekur Sesudah diajar Ditegur Permasmur Puji-pujian Nyanyi Tuhan ini Perkataan Ayat-ayat Berita mengatakan Kamu Memucap syukur Pada Allah Dalam segala Hati Di dalam segala Hati So Sekarang Kalau Perkataan Kristus Diam di dalam Hati kita Itu membuat kita Tidak berdosa Melawan Tuhan Sin segi Suatu Kalau Ada Perkataan Kristus Diam di dalam Hati kita Perkataan itu Menjadi Terang Kalau Ada Perkataan Kristus Yang Diam di dalam Kita Perkataan Kristus Yang Diam Itu Menyucikan Kita Sanctify Us Kalau Ada Perkataan Kristus Yang Diam di dalam Kita Itu Kita Bisa Menyanyikan Puji-pujian Dan Persyukur Bisa Ada yang Mengatakan Bagaimana Ya Supaya Perkataan Kristus Ini Bisa Diam Ini Usulan Yang Baik Selalu Usulan Yang Baik Dari Kerenja Adalah Kamu Baca Kamu Belajar Kita Bukan hanya Belajar Tapi Study The World Sesudah itu Kalian Memorasi The World Oke Injil Bisa Biasanya Oke Kita Sama-sama Moga Kita Baca Kitab Kita Belajar Kitab Lalu Kita Bagus Tapi Yang Lebih Bagus Adalah Kamu Menerima Lalu Duel Dan Cicalkan Kamu Menerima Dan Firman Itu Duel Di hati Kamu Sehingga Kamu Bisa Take Out Cacalkan Kadang-kadang Dijalankan Itu Lebih Berkarya Berhasil Daripada Dikatakan Non-verbal Is Always Stronger Than Verbal Itu Harus Jadi Haman Tuhan Yang Berkorban Hanya Selain Verbal Tapi Action Daripada Kita Itu Harus Diku Harus Diku Terus Terpaksa Kalau Tidak Saya Terpaksa Pergi Jemput Orang Tua Orang Tua Mau Naik Ke Mobil Itu Tidak Bisa Mau Bagaimana Diangkat Tangannya Tidak Bisa Mau Dibatu Naik Tidak Bisa Bagaimana Kadang-kadang Saya Perlu Dia Saya Gendong Supaya Bisa Naik Mobil Nah Ada Orang Tua Yang Sudah Tua Waktu Saya Angkat Ke Sana Dia Terima Kasi Terima Terima Ingat Terus Itu Pastor Dulu Waktu Saya Pasur Jemput Pasur Gendong Saya Naik Nung Action Nah Seorang Yang Jatuh Cinta Kepada Seorang Wanita Dia Sama-sama Tahu Bahwa Ini Ada Perasaan Di Dalamnya Tapi Tidak Bisa Sebutkan Lalu Satu Kali Yang Lagi Memperanikan Diri Sudah Tulis Surat Mau Isi Hati Dia Kepada Wanita Ini Dia Yang Memperanikan Diri Memberikan Surat Kepada Wanita Sesudah Itu Dia Takut Takut Karena Kalau Dia Baca Reaksi Wanita Yang Ternyata Waktu Si Gadis Ini Menerima Surat Yang Gadis Ini Bukan Baca Satu Kali Saja Berita Berkali Saudara Kenapa Dibaca Berkali Karena Wanita Ini Menerima Cinta Saya Seng Sesama Cowok Tapi Cowok Ini Tidak Pernah Ekspresikan Hatinya Cowok Mengatakan Saya Senang Dengan Jawa Ini Tapi Saya Tidak Berani Mengekspresikan Hati Saya Saya Tulis Surat Yang Wanita Ini Menderima Waktu Menderima Surat Yang Dikulis Surat Surat Baca Berkali Berkali Kanata Death Pleasure Dwell In Her Heart Surat Ini Tinggal Mendapatkan At Home Di Hati Dia Ternyata Cintanya Diterima Dan Saling Mencinta Terima Dulu Sesudah Itu Baru Percaya Terima Dulu Nah Bisa Tidak Pelayanan Kita Waktu Covid Waktu Ada Political Issue Social Tundress Kalau Saudara Di Kanada Mungkin Jangan Dengan Tolong Amerika Hampir Setiap Dari Mendengar Orang Orang Nempak Selesini Di Amerika Itu Cukat Pertama Untuk Terjadi Penebakan Itu Wow Semuanya Berita Besar Sekarang Terjadi Penebakan Next Jadi Saya Tanya Teman Rumah Kamu Punya Pestol Tidak Waktu Terjadinya Penebakan Di Texas Peneta Yang Saya Ikut Persungguan Karena Dari Taiwan Semua Pernah Belajar Diter Semua Dua Polang Dikawan Waktu Ada Kebahagian Pendetanya Pestol Begitu Dia Tidak Mengatakan Saya Tanya Kepada Pendeta Yang Diskutur Bersama Kamu Pestol Enggak Kepada Pestol Dia Mengatakan Dia Kita Saya Selalu Pestol Ke Gereja Untuk Apa In case Jadi Apa Kita Pestol Bayangkan Sampai Di Gereja Harus Ada Kompas Dalam Keadaan Begini Bisa Bidah Damai Kristus Menurut Duh Tidak Di hati Sudah Mengatakan Of course Yes Poin yang terakhir Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan Lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Yesus Itu identifikasikan diri atau identifikasi saya milik Tuhan Yang kedua Yang kedua adalah Authenticity Keaslinik Keaslinik Keasliannya Saya Genuinely Truly Belong To Christ Saya milik Tuhan Yang ketiga Itu Authority Ada kuasa Tuhan Besar Sebentar kita Karena Dalam Nama Yesus Nah Saya tahu Kalau diperjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Dalam Nama Yesus Tapi Aslinya Demi Nama Yesus Ya For the sake of Christ Jadi saya dengar Bagus Berdoa selalu dengan For the sake of Christ Itu demi nama Yesus Kita melakukan segala sesuatu Demi nama Yesus Kenapa kamu berkata Demi nama Yesus Saya berkata Kenapa kamu berkunjung Demi nama Yesus Kamu berkunjung Karena authenticity Dan authority Identification Dalam nama Yesus Demi nama Yesus Kita melakukan segala sesuatu Kenapa kamu bernyanyi Kenapa kamu mengangkan piano Kenapa kamu menginjili Kenapa kamu melakukan ini Dan sebagainya Kami melakukan semuanya ini Demi Nama Yesus Yesus Nah satu Kehormatan yang luar biasa Bagi kami Sebagai alamat Diberi kesempatan Untuk Menginjili Untuk Membawakan Kira-kira Untuk Men-encourage Orang Dalam Dan sedih Dan susu Itu satu Kehormatan yang luar biasa Oleh sebab itu Bagi kami Sebagai Bapak Tuhan Diberi kesempatan ini Kita harus Not only Keep it But nurture it Kita perlu Menjadikan Tempat ini Seperti satu Lilin Yang Apinya harus Terus dinyalakan Untuk Supaya Keep apinya Ini Menyala Sumbernya Sumbernya Adalah Himat Dari jemaat Bisa Memberikan Encouragement Dari jemaat Bisa Memberikan Dorongan Dorongan Seperti Untuk Tapi Asli Dan sumber Yang utama Itu dari Kristus Karena Christ Is in me Christ is our Foundation Christ is our Joy Christ is our Love Begitu Nah Sosian Seset Ketiga Kita Selesaikan Saat Ini Karena Kita Saudara Bukan Dari Group Oke Ditampai Group Ini Saudara Perhatikan Tiga Hal Pemimpin Terima Kasih Amati Siapa Yang Menulis Untuk Kitab Ini Untuk Siapa Kira Kira Ini Dijilis Secara Genera Saja Lalu Interpret Kata Lain Adalah Untuk Memahami Ya Apa Arti Bagian Ini Maksudnya Ini Untuk Dikomunikasikan Itu Apa Itu Interpretation Lalu Coba Dikomunikasikan Tadi Pak Edy Atau Dengan Yang Akan Kita Bajar Ini Bagaimana Bisa Dibawa Pulang Kita Masih Masih Bagaimana Anak Anak Kadang 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 Kita Paksa Paksa Bawa Anak Ke Gereja Mereka Datang Ke Gereja Itu Saya Kasih Nilai Sini Tapi Membawa Gereja Ke Anak Saya Kasih Nilai Sini Sini Lebih Susah Tawa Anak Ke Gereja Anak Mereka Just Two Hours That's Fine Saya Ikut Aja Pak Dua Dua Tapi Bawa Gereja Rumah Itu 24 47 24 7 Dah Rampang Papa Mama Punya Suka Perkataan Waktu Spending Time Dan Sebagainya Itu Luar Biasa Jadi Bawalah Seperti Kemarin Saya Sini Bawalah Gereja Jadi Nanti Dari Hikmat Kalian Makikas Bagaimana Dijalankannya Bagaimana Oke Saya Serahkan Ke Haris Ya Haris Oke Kemudian Dengan Bidu Oke Ini Waktunya Exercise Ada Berapa Orang Yang Saya Mau Minta Kedepan Ini Titik Pantai Koyong Hermandi Saya Pemangin Depan Terus Yutan Saya Kesini Kemudian Orgelin Dan Yidran Kita Bagi Dalam Grup Untuk Kita Ada Exercise Kita Akan Study Kita Akan Berat Exercise Kita Baca Alkitab Study Dan Dari Dari Pertanian Nomor Satu Lalu Kita Akan Bagi Dalam Lima Klopok Jadi Kita Akan Belajar Begitu Satu Dari 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 Sebelah Pocok Dari Sebelah Pocok Bebas Dari Alex Nanti Kebelakang Jalur Kedua Jalur Ketiga 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 Dari Kebelakang Ketiga Do Ketiga Ketiga 5, 2, 3, 4, 5, 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 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 9, 10 7, 9, 10 7, 9, 10 8, 10 8, 10 8, 10 9, 10 8, 10 8, 10 9, 10 9, 10 9, 10 9, 10 9, 10 9, 10 9, 10